Intro Perkenalkan, nama saya Ignatius Tatanribo Jayanto, biasa dipanggil Loki Hai teman-teman, nama saya Fawala Leartana, biasa dipanggil Violet Hai, nama aku Halilintra Riyomebas, biasa dipanggil Lintar Kami ingin membawakan sebuah vlog yang berisi tentang harmoni cipta rasa dan karsa Yang berisi tentang harmoni yang tercinta di Indonesia Kita tahu, negara kita berpuluh-puluh tahun berada di bawah kuasa negara asing Yang dimana pasti berpengaruh pada kehidupan leluhur kita saat itu Bahkan pengaruh itu masih dirasakan sedikit sampai saat ini 1830 itu adalah periode dimana Belanda melakukan pembangunan ekonomi Indonesia Yang diberi nama Kultur Stelso Saat itu lebih dikenal dengan tanam paksa Yang sangat membuat rakyat menderita Namun pihak Belanda saat itu tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi Tapi juga pada pendidikan Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota ke residena Namun saat itu siswa yang diterima hanya berasal dari kalangan bangsawan Ketika era tanam paksa berakhir Beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan Yang kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat Setelah menyatakan kemerdekaan pada 1945 Perjalanan ekonomi Indonesia tidak mulus Hal ini karena sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sebelum merdeka Sudah menjadi sebuah kebiasaan Mulai dari perkebunan yang pernah jadi andalan Petani yang pernah suasembada merosot tajam Dan sempat terjadi kelangkaan pangan Tak hanya perekonomian Bidang pendidikan pun masih sama seperti zaman penjajahan Dengan tingkatan pendidikan paling rendah di Indonesia pada saat itu adalah sekolah rakyat Setelah tamat sekolah rakyat dapat melanjutkan ke SLTP, SLTA, dan kemudian perguruan tinggi Dengan masa pandemi seperti ini Indonesia sedang kesulitan ekonomi Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya Disinilah kita sebagai warga Indonesia harus saling membantu yang kesusahan Kita bisa melihat semangat juang mereka untuk melepas dari jajaran negara asing Dan menjadi tuan di tanah kita sendiri Maka diperlukan semangat kebangsaan untuk meraih semua itu Semangat kebangsaan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan agaknya kesadaran Untuk menyerahkan pengetahuan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa Pengertian ini sejalan dengan pengetahuan kebangsaan yang identik dengan konsep nasionalisme dan patriotisme Nasionalisme adalah suatu bahan yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi di atas terribadi Pasti diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state Sedangkan patriotisme berarti semangat cinta tenang air atau cinta tenang seseorang Yang bersedia mengorbankan segala halanya untuk mempertahankan bangsanya Sikap kebangsaan perlu ditanah dalam diri para murid sejak usia dunia melalui pendidikan kebangsaan Pendidikan kebangsaan adalah Suatu sistem belajar yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme Tujuan dari pendidikan kebangsaan adalah Untuk membina wawasan kebangsaan warga negara Sini yang mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia antara lain Memiliki rasa cinta pada genera air atau nasionalisme Senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, semangat persatuan, dan antiketkerasan antar kelompok masyarakat Bangga menjadi bangsa dan bagian dari masyarakat Indonesia Bersedia mempertahankan pengajukan negara dan nama baik bangsanya Mengakui dan menghargai sebelumnya kanekan agamaan bangsa Indonesia Tentu, untuk menjaga keutuhan NKRI, kita perlu menghormati sesama Tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain Semua suku memiliki khasnya masing-masing Dan yang paling mencolok dari setiap daerah adalah musik Salah satu contoh ada dari daerah Jawa Tengah Ada banyak sekali alat musik yang berasal dari Jawa Tengah Seperti kenong, gong, saron, bonang, suling, kendang, dan lain-lain Selain alat musik, Jawa Tengah juga memiliki lagu daerah yang sangat populer Yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul Lagu tersebut memiliki makna Bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota Tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul Mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya Lagu Gundul-Gundul Pacul bisa dinyanyikan menggunakan alat musik sederhana Contohnya seperti pada video berikut ini Gundul-Gundul Pacul-Gel Kempelengan Mungkin diwakul-Gel Kempelengan Wakul-Glimpang sekena tetisak ratam Wakul-Glimpang sekena tetisak ratam Jika dilihat dari video sebelumnya Ada dua orang yang memainkan alat musik di dalam dan di luar ruangan Perbedaan bunyi benda jika dibukul di dalam ruangan dan di luar ruangan Contohnya bunyi gelas akan terdengar lebih keras saat berada di dalam ruangan Daripada bunyi gelas di luar ruangan Di dalam ruangan dinding berada cukup dekat dengan musik kita Bunyi pantul yang terjadi akan memperkuat bunyi asli Permukaan yang keras dapat memantulkan bunyi Tetapi jika permukaan empuk bunyi akan diserap Dan saat di dalam ruangan terjadi bunyi yang menggaung Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli Gaung biasanya terjadi di ruangan yang sempit Sedangkan gemah adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli Bisa kita lihat dari semua yang mereka sampaikan Susahnya Indonesia untuk mencapai kemakmuran Maka dari itu kita harus menjaga NKRI dari segala perpecahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!